Taukah saudara, iman telah diaktifasi ketika Tuhan datang, dia tidak tanya berapa jumlah mobilmu, dia tidak tanya berapa rumahmu, yang dia tanya, dengarkan baik-baik apakah ada iman di bumi. Banyak orang berhenti, Alkitab berkata, maka kandaslah iman mereka, karena mereka tidak mengaktifasi iman itu, bagaimana yang kedua mengaktifasi iman, dengan membaca firman Tuhan, iman itu timbul, dan menjadi kuat, karena ada firman, perkatakan firman, ambil ayat-ayat yang akan membangkitkan imanmu, mulai mengucapkan, bersama Yesus, saya lakukan perkara besar, Allah turut bekerja, dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, berkat, seharusnya, kalau Anda berkerja sama dengan Tuhan, kira-kira hasil bagi berapa, seharusnya bagi dua, kalau 10% saja tidak mau, sebenarnya Anda tidak boleh bekerja sama dengan Tuhan, karena Anda penipu, karena Anda berhasil, bukan karena Anda, tapi karena Tuhan menyertai Anda, bekerja bersama Anda, kalau Anda tidak memberikan, but if you do not give, apa yang Tuhan punya, Anda sudah menipu dia, Anda mengerti, Anda mengerti, kurang yes-nya, lebih keras lagi, supaya gembala Anda dengar, so that your pastor can hear, haleluya, 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 boleh ucapkan firman, jangan ucapkan kata tetangga, tetangga mengatakan, penyakit yang kamu punya itu, kemarin ada dua orang, sudah mati secara sukses, sudah mati secara sukses, jangan dengar dia, tutup telingamu, close your ears, listen to word of God, oleh bilur-bilur, by his rights, kamu telah sembuh, you are healed, yang di rumah nonton enggak, people at home, anybody watching? yeah, we don't have on screen ya, oh haleluya, mana tangannya disana? where are the hands? haleluya, dengar, ala suka mengenapi firman, God loves to fulfill his word, tidak ada cara lain, percaya saja, just believe, yang ketiga, number three, mengaktifkan firman, how to activate faith, lewat perbuatan iman, by the work of faith, iman tanpa perbuatan, so faith without works, mati, dead, kosong, empty, maka kalau Anda mau imanmu diaktifasi, so if you want to activate the faith, maka Anda harus, then you must, melakukan perbuatan, do the deeds, mungkin pengajaran saya, maybe my teaching, agak sedikit, is quite, berbeda dengan ajaran orang lain, different from other speakers, saya minta amplop itu boleh, saya bukan pengajar yang aneh-aneh, saya sudah sekolah, saya pikir saya mengajar benar, kalau Anda punya tindakan iman, sebelum hal itu terjadi, sebelum hal itu terjadi, ambil dulu, amplop persepuluan, bawa pulang ke rumah, dan jangan lempar ke atas rumah, tapi berkata begini, Tuhan, minggu lalu, perpuluan saya, baru 10 dolar, tahun ini, minggu depan, naikkan 100 dolar, itu aku percaya, bahwa 90, untuk aku, 10, untukmu, Tuhan, tambahkan perpuluan saya, kalau yang kau tambahkan perpuluan saya, maka saya percaya, yang 90 persen, adalah, pemberian Tuhan kepadaku, dengan Anda berpikir begitu, Anda akan mendoakan amplop ini, dengan tindakan iman, seorang wanita, disuruh mengambil semua bejana kosong, walaupun, tidak punya isi, tapi dia percaya, buli-buli ini, akan memenuhi semua bejana itu, ketika bejana itu, so when this jars, habis, was already rankam, minyak ini pun, turut berhenti, selama engkau membuat, tindakan iman pada dirimu, dengan amplop yang kosong, dengan iman, saya takut, mereka pulang, amplopnya habis, karena mereka percaya, bejana yang kosong ini, karena empty jars, akan dipenuhi, dengan berkat, dengan berkati, dengar, kalau Anda tidak percaya, jangan Anda yakini, kalau Anda dapat mujizat, maka percayalah, Allah bisa lakukan itu, trust me that God is able to do that, Amen, 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 satu waktu, so one day, saya beli motor, I bought a motorbike, saya doa sudah begitu lama, I prayed for so long, motor tidak datang-datang, the motorbike never arrived, akhirnya saya mengubah doa saya, Tuhan tidak perlu bagus, yang penting ada, Tuhan kirim, memang tidak bagus, yang penting ada, dia jalan, punyinya keras, jalannya lambat, oleh meleleh kemana-mana, hey dengar, listen, bukan, permintaanmu diterunkan, tapi imanmu yang dinaikan, but you must raise up your faith, Amen, Joyce Mayer berkata, so Joyce Mayer she said, kalau kamu berdoa, doalah, bahwa hal-hal yang sulit terjadi, dan tidak mungkin, supaya ketika terjadi, engkau tahu, itu bukan berasal dari dirimu, tapi berasal dari Allah yang sanggup melakukan, jangan turunkan pokok doa, tapi naikkan iman, but raise your faith, Amen, Amen, setu waktu, saya berdoa, Tuhan, jangan motor, yang seperti ini, akhirnya saya berdoa, saya bawa, para pengerja, doakan motor di depan, padahal tidak ada, dan saya berkata, ayo kita tumpang tangan, rasakan, sudah rasa, anggap sudah ada, kalau engkau percaya, hal itu sudah ada, dan masih terjadi, itu akan terjadi bagimu, terus saya berkata, ayo kita berdoa, ayo pegang di bawah, lain pegang roda, jangan pegang tengah pot, panas, ayo kita berdoa, terima kasih Tuhan, saya minta motor, warna merah, ada minggu, saya pergi, saya pergi, pertama memang saya pergi, sebelum berdoa, saya ditolak oleh Yamaha, karena, saya tinggal di rumah kontrakan, dan dia minta, rekening, untuk listrik, tapi nama orang ini, adalah nama, dalam bahasa Teng Hoa, ketika saya memperkenalkan diri, dia menanyakan, ada rekening, dia saya lihat, dia melihat, dan dia baca, namanya, Kong, Pete, dia lihat, mukanya hitam, dia tidak percaya, memang demikian adanya, dan dia menolak saya, karena dia tanya, kamu berapa lama kredit, 2 tahun, kamu tinggal di rumah itu, sudah berapa lama, 1 tahun, kalau kamu kredit 2 tahun, setelah 1 tahun, kamu bayar, tahun berikut, kamu dimana, bagaimana saya menangimu, saya berkata, hanya Tuhan yang tahu, lalu apa yang terjadi, dia menolak saya, saya pergi ke tempat Yamaha, yang lain, dengan Yamaha, saling konten, kalau ada orang yang hitam datang, usahakan jangan diterima, walaupun, demikian, saya baru datang, saya pikir ini, ada kesalahan, bukan kesalahan pada saya, bukan kesalahan pada mereka, saya pulang ke rumah, saya menyesal, kenapa saya jadi pendeta, susah sekali kredit, saya tidak punya jaminan apa-apa, masa saya menjamin Alkitab, saya pulang ke rumah, saya mulai berdoa, saya aktifkan iman saya, seminggu kemudian, setelah kami berdoa seperti tadi, menumpangkan tangan, walaupun tidak ada, sekarang terjadi mujizat, tiba-tiba, uang kami cukup, ketika saya datang lagi, mereka menolak, dia tanya, pertama, apakah kamu punya slip gaji, saya bilang, saya tidak punya slip gaji, tapi saya punya gaji terselip, kalau pendeta, tidak punya gaji, tapi ada gaji terselip, dan berkata, haleluya ya, haleluya, setelah itu, dia lihat saya, dia langsung tulis cepat-cepat, karena saya tidak beli dengan kredit, saya beli dengan cash, setelah dia tulis, pilih saja motor, saya lihat, semua warna biru, karena saya berdoa, motor saya, warnanya merah, kalau saya beli biru, nanti semua orang berkata, dan everyone say, alamu sudah tua, God is already old, tidak dapat melihat mana merah, cannot tell the difference of color, dan mana biru, red and blue doesn't know the difference, saya bilang, tolong, saya tunggu, ambil yang warna merah, take the red one, kirim ke sini, send to this address, baru saya ambil, then I will take it, seminggu kemudian, datang motor warna merah, come the red motor bike, saya bawa motor dengan laju, I took the motor bike, on the ride, really fast, pergi ke Pontianak, went to Pontianak, melayani, ministry, tapi saya lewat jalan yang kurang bagus, and then I pass through this road, not in really good condition, tiba-tiba ada, yang melewati saya, saya kejar, rambut saya merah, saya kejar, tidak bisa dikejar, karena roda saya dua, roda dia empat, dan itu orang-orang memiliki empat ruang, saya berdoa kepada Tuhan, saya pergi ke mall, saya lihat ada brosok, saya ambil, istri saya tarik tangan saya, Pak kita pulang saja, saya tahu isi dompetmu, kamu tidak mungkin membeli itu, kita pulang saja, tenang, akhirnya, saya ambil gambarnya, saya bawa pulang, sampai di rumah, saya taruh, saya lihat mobilnya, saya ambil bantal, saya putar-putar, ini mobil, 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 ini mobil, istri saya bilang sama anak, saya, kita tidur di sebelah saja, sepertinya, papa sudah kurang sehat, tapi saya percaya dengan iman, tidak lama kemuliaan, saya perlu membeli mobil, di dalam mobil saya putar, dengan lagu, ini, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, Tanpa Tuhan yang di sampingku Tanpa Tuhan yang di sampingku Aku tidak bisa melakukannya sendiri Enggaklah kuahmu Yang menopangku Kupandang wajahmu Dan bersaruh Bertolongan ku datang darimu Begaklah denganku Jangan lepaskan Kau lah harapan Tepuk tangan untuk Tuhan Kalau Anda aktifkan iman Anda Anda mendapatkan apa yang Anda minta Mulai perkatakan dengan perkataan Baca firman Sampai kau betul-betul mendalaminya Lakukan tindakan iman Mungkin orang berkata Anda gila Tapi saya membuktikan Anak saya yang paling kecil Dia lihat jemaat Bawa anak-anak ke sekolah minggu Dengan menggunakan Motorneo Sehingga mudah duduk di depan Anak itu bersama-sama dengan saya Hari ini Doanya dia Bahasa rohnya berbunyi Saya baru pertama kali mendengarkan bahasa roh seperti itu This is the first time I hear Speaking in the tongues like that It sounds like the brand of a motorbike Tuhan juga ngasih mio sama dia Tepuk tangan untuk Tuhan Let's give big hands to him Pak Thomas Pastor Thomas Saya takut jemaat Akan berdoa bahasa roh Dengan bunyi Fortuner Ada yang berdoa Alper 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 Speaking in tongues Ingat Iman selalu Menemukan hasil Get results Tepuk tangan untuk Tuhan Engkau tidak mendapatkan apa-apa Karena engkau tidak berdoa Mulai ucapkan firman Tuhan pasti jawab doa anda Satu saja lagi Saya akan tutup Bartimeus Adalah seorang yang buta Orang buta Orang yang tidak dihargai Maka dianggap pengemis Menggunakan baju pengemis Supaya mereka mendapatkan uang Tapi dengarkan baik-baik Bartimeus Adalah seorang yang paling hina Seorang yang tidak dipandang oleh masyarakat Tapi dengar Iman Bartimeus Alkitab berkata Dalam Markus pasal 10 Anda baca di rumah Pada ayat yang keempat puluh Empat puluh sembilan Lalu Yesus berhenti Dan berkata Panggillah dia Mereka memanggilnya orang buta itu Dan berkata kepadanya Kuatkan hatimu Berdirilah Ia memanggil engkau Dengarkan baik-baik Orang yang hina tadi Menghentikan langkah Allah Allah yang mulia Allah dia atas Segalanya Mencintakan langit dan bumi Allah yang maha besar Berhenti Stop Hanya karena seorang hina Yang miskin Menghentikan langkahnya Karena dia beriman Dengar Allah berhenti langkahnya Kalau Anda mengaktifasi firman Lawat dalam iman Anda Allah berhenti langkahnya Kalau begitu Mari Aktifasi imanmu hari ini juga Katakan kepada masalahmu Penyakitmu Semua yang Anda alami Dalam nama Yesus Engkau mengalami mu Jesus Experience Miracle